Halo, 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 selamat pagi kekeh, terang-penderang sudah di kekeh, baru jam 5.58, belum lagi jam 6, ada 2 minit lagi baru jam 6, hari ini hari Isnin, biasalah hari Isnin, orang dari kampung balik kekeh, macam saya lah, subuh awal, subuh tadi dari kudat, dan terus bagi kerja, inilah rutin saya setiap minggu, balik ujung minggu dan hari Isnin, baru balik, balik kerja, dan sampai di kekeh, kurang dalam jam beginilah setiap hari Isnin. Jalan mulai jam sudah ini, tapi masih lagi bergerak dengan lancar, apapun, inilah rutin kehidupan kita, selagi kita masih belum pejen, bekerja beginilah, Hari ini saya mau kongsi tentang memberi, memberi, pernah anda memberi, atau pernah anda menerima pemberian orang lain? Ya, pemberian yang paling besar dalam dunia ini adalah pemberian Tuhan Yesus lah, dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk kita, dalam pemberian yang paling besar, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, simpelnya, Tuhan Yesus memberi hidupnya, supaya menjadi tebusan, ataupun melunaskan hutang dosa, hutang dosa manusia, supaya kita bebas daripada tuntutan dosa, dan tuntutan dosa adalah maut yang kekal, sama bila dibayar dengan darah Tuhan Yesus, dengan nyawa Tuhan Yesus, tuntutan kematian kekal itu telah dibayar dengan lunas, atau ya, habis dibayar, dan kita memperoleh hidup yang kekal, asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan lahir kembali, ya, itu dia, menghancah percaya, sebab prorotor jahat pun percaya juga, itulah pemberian paling besar di dunia ini, yang tidak pernah ada lagi yang memberi seperti itu, ya, hari ini, kita boleh masih memberi, memberi uang persembahan, dan beri uang sumbangan, dan sebagainya, itulah pemberian-pemberian, ramai orang yang memberi, sebab mereka tergerak untuk memberi sesuatu kepada orang lain, mungkin digerakkan oleh belas kasihan, dan sebagainya, tapi ada juga yang memberi, yang ada niat yang sebaliknya lah, mungkin yang politik, dan sebagainya, hati kita mau memberi, adalah niat yang ikhlas, niat hati yang ikhlas, tidak mengharap pembelasan, atau memberi dengan ikhlas, seperti yang kita memberi kepada gereja, itu adalah pemberian yang ikhlas, bagi saya, ya, ikhlas, tapi mungkin juga ada orang yang memberi, kepada gereja dengan niat yang berbiasa-biasa, tapi, apapun, memberi itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya, bukan, sebenarnya, kelihatan seperti kepentingan orang lain, tetapi sebenarnya kepentingan kita juga, apa yang kita beri itu, sebenarnya kita sedang menabur, kita sedang menabur sesuatu, dan akhirnya, kita akan menuai apa yang kita tabur, jadi, jangan seragu-ragu untuk memberi, berilah, sebab, satu hari nanti anda akan menuai juga, hasilnya, ya, begitu, berhenti sekejap, traffic light, sesak surat jalannya, mengantuk juga, walaupun pagi tadi dari kudat, ya, begitulah cerita, tentang memberi, ramai, pribadi-pribadi hebat di dunia ini, mengaku bahwa memberi itu sesuatu yang, memberi, nafaat kepada pemberi itu sendiri, walaupun kelihatan, ya, macam, memberi itu untuk kepentingan orang yang diberi itu, tapi, mereka telah mumpul dengan bahwa, apabila mereka memberi, mereka gembira, apabila mereka memberi, mereka memperoleh tenaga, yang baru, untuk meneruskan kehidupan, apabila mereka memberi, hidup mereka lebih bahagia, lebih gembira, dan, mereka tidak rugi, mereka tidak merasa kerugian, apabila mereka memberi, tokoh-tokoh hebat, orang kaya di dunia, ini pun mengaku bahwa memberi, adalah, sangat baik, untuk diri mereka sendiri, apabila, kalau kita ini, orang biasa-biasa saja, sekarang inilah biasa-biasa, tapi sebenarnya kita luar biasa, kita boleh mula memberi, dan kita pasti akan berubah, jangan memberi, jangan tunggu memberi, setelah Anda merasa, Anda mampu memberi, tapi memberilah, ketika Anda rasa, tidak mampu memberi, apabila Anda mula memberi, disitulah hidup Anda, Anda mula berubah, akan minda Anda mula terbuka, minda Anda mula aktif, berpikir sesuatu, yang mendatangkan, pendapatan baru, penduduk besar income yang baru, halal itu, begitulah, setelah sedikit tentang memberi, dan sedangkan Anda memberi, kunjung minggu ini, kalau tetangga gereja, itu pun memberi juga, memberi persembahan, itu, kalau, itulah, tetang memberi, jangan jemuh-jemuh memberi, sebab itulah kekuatan kita, salam damai dari saya, dalam catatan harian, sampai jumpa, sampai jumpa, Terima kasih.